Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bapak-Ibu semuanya InsyaAllah Jasmaninya sehat Bapak-Ibu Batin sehat InsyaAllah Pesak Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasulluhul ladhila nabiyya ba'dah Allahumma salli wa salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah wa syukrulillah Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya Salawat serta salam semoga senantiasa Dercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarganya Para sahabatnya Tabi'in Tabi'ut tabi'in Dan semoga dicurahkan pula Kepada kita semua selaku umatnya Yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Bapak Ibu yang bersama-sama kita senantiasa Mengharap Maghfirah dan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mohon izin pada kesempatan Yang berbahagia ini Untuk Sharing kajian terkait Temanya apa Bu? La tahzan Nasihat bagi yang Belum berangkat ke Tanah Suci Ya Orang berangkat ke Tanah Suci itu Niatnya beragam ya Bu ya Pak Dulu Ada Seorang sahabat Namanya Umuqois Muhajir Umuqois Muhajir Umuqois Dia diberi gelar oleh Rasulullah Muhajir Umuqois Karena Sahabat ini Itu pernah suatu ketika Berpas-pasan Dengan wanita cantik Sehingga tertarik Ingin berjumpa kembali Maka ketika Rasulullah Beserta para sahabat Bermaksud Ingin kembali Ketempat yang dituju Maka Muhajir Umuqois ini Adalah Salah satu sahabat Yang paling bersemangat Ingin bergabung Dengan rombongan Rasulullah Gitu kan Namun oleh Rasulullah Diabaikan Karena Rasulullah Mengetahui Maksud dan tujuan Daripada keikut sertaan Muhajir Umuqois ini Tujuannya bukan untuk Berperang Tapi Ingin berjumpa Dengan wanita Yang diidamkannya Gitu ya Maka Oleh sebab itu Turun Hadis yang menjelaskan Famangkanat hijratuhu Lim roati Yang kihuha Awid dunya Yusibuha Famangkanat hijratuhu Ilallah Warasul Fahijratuhu Ilamah hajro ilaih Nah jadi Karena peristiwa tersebut Turunlah hadis Yang menjelaskan Barang siapa Yang hijrahnya Niatnya semata-mata Ia ingin meraih Ingin merengkuh dunia Maka pasti Ia dapat meraihnya Dan barang siapa Hijrahnya Karena ingin Apa namanya Tadi menikahi Seorang wanita Maka kelak Ia dapat Mampu menikahi Wanita tersebut Gitu ya Famangkanat hijratuhu Ilallah Warasul Fajratuhu Ilamah hajro ilaih Adapun Barang siapa Niatnya Lillahi ta'ala Wa ala sunnatin Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Maka ia akan Meraih Semuanya Jadi ternyata Bapak Ibu Semua Orang yang Pergi ke Tanah Suci itu Beragam Niatnya Saya ada Kawan Beliau itu Tenaga Kesehatan Jamaah haji Indonesia Berangkat beliau Kesana Tapi sampai pulang Beliau tidak Melaksanakan Ibadah haji Beliau tidak Melaksanakan Ibadah haji Sama sekali Kenapa Karena diharuskan Karena diharuskan Ia memberikan Pertolongan Perawatan Kepada Jamaah-jamaah Haji Indonesia Yang Yang sakit Tidak bisa Ada Kawannya Yang begitu Dengan mudah Minta izin Sama dia Kawan Engkau Kami tinggal Sayang Kita sudah Di Tanah Suci Tapi tidak Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Apa Jawab Bapak Ini Jawab Bapak Ini Adalah Saya Mendengar Penjelasan Dari Pemerintah Indonesia Dalam hal Ini Kemenak Dan Saya Menaati Apa Yang Telah Diamanahkan Kepada Saya Yakni Saya Ditugaskan Bukan Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Namun Saya Ditugaskan Untuk Memberikan Pertolongan Dan Perawatan Kepada Jamaah Haji Indonesia Yang Sakit Kira-kira Menurut Bapak Dan Ibu Ada Tenaga Kesehatan Indonesia Yang Yang Satu Yang Melaksanakan Ibadah Hajinya Karena Sudah Di Tanah Suci Yang Satu Lagi Seperti Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Ia Tidak Bisa Melaksanakannya Karena Memang Dia Ditugaskan Tidak Untuk Itu Tapi Dia Ditugaskan Untuk Melaksanakan Tadi Perawatan Dan Penjagaan Kepada Tenaga Maaf Saudara-saudara Kita Jamaah Indonesia Yang Sedang Sakit Menurut Ibu Menurut Bapak Mana Yang Baik Yang Pertama Atau Yang Kedua Yang Kedua Jadi Penting Disini Kita Sama-sama Mengingatkan Kepada Diri Kita Bahwa Sarat Sah Diantara Rukun Sahnya Suatu Amal Ibadah Itu Adalah Niat Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ini Ada Kisah Nyata Kisah Nyata Ini Bapak Ibu Semua Terjadi Di Zamannya Tabi'in Zaman Rasulullah Zaman Sahabat Besar Kemudian Zaman Tabi'in Kemudian Ada Tabi'ud Tabi'in Kemudian Tabi'in Tabakoh Tahap Yang Ketiga Tabi'ud Tabi'in Baru Setelah Itu Ada Ulama Ulama Salaf Ulama Ulama Salih Ini Terjadi Di Zaman Dimasanya Tabi'in Ada Sahabat Maaf Ada Tabi'in Namanya Abdullah Bin Al-Mubarak Ketika Itu Abdullah Bin Al-Mubarak Ini Baru Selesai Menonaikan Ibadah Haji Dua Hari Setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji Hingga Kemudian Beliau Itu Karena Lelahnya Melaksanakan Ibadah Haji Beliau Tertidur Dengan Pulas Di Dalam Tidurnya Beliau Bermimpi Beliau Sedang Duduk Duduk Kemudian Ada Dua Orang Malaikat Ngobrol Satu Sama Lain Disaksikan Oleh Tadi Oleh Beliau Disaksikan Oleh Beliau Oleh Abdullah Bin Al-Bubarak Disaksikan Apa Percakapannya Percakapannya Adalah Malaikat Yang pertama Bertanya Berapa Jumlah Jama'ah Haji Yang Melaksanakan Haji Tahun Ini Dialognya Seperti Itu Di dalam Mimpi Bapak Ibu Semua Kata Malaikat Yang Kedua Jumlahnya Ada 600 Ribu Jumlahnya Ada 600 Ribu Lalu Malaikat Yang pertama Bertanya Lagi Adakah Semua Mereka Yang Melaksanakan Ibadah Haji Itu Mabrur Hajinya Kata Malaikat Yang Kedua Jawabannya Tidak Semuanya Tidak Mabrur Bapak Ibu Semua Abdullah bin Al-Mubarok Kaget Terbangun Dari Mimpinya Beliau Menangis Karena Termasuk Beliau Di Dalamnya Tadi Cerita Mimpinya Sebelumnya Belum Selesai Bapak Ibu Semua Masih Di Dalam Mimpi Kata Abdullah Bin Al-Mubarok Tapi Kata Malaikat Yang Kedua Tapi Katanya Ada Ada Seorang Katanya Namanya Ali Ibn Al-Muafak Ali Ibn Al-Muafak Dia Tidak Berangkat Haji Namun Dia Mendapatkan Pahala Haji Penuh Nah Bangun Dari Tidurnya Abdullah Bin Al-Mubarok Ini Bergegas Ingin Menjumpai Ali Bin Al-Muafak Ini Ternyata Ali Bin Al-Muafak Ini Bapak Ibu Semua Adalah Aktivitasnya Ngesol Sepatu Tukang Ngesol Sepatu Tinggal Di pinggiran Kota Dimashk Di Suriah Berangkatlah Kesana Bermaksud Untuk Menjumpai Yang namanya Ali Bin Al-Muafak Ini Setelah Mencari Tahu Diberitahu Tempat Atau rumah Atau tempat Tinggalnya Dimana Dijumpainya Ali Bin Al-Muafak Ini Singkat Kisah Singkat Cerita Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdullah Bin Al-Mubarak Ini Kemudian Bertanya Abdullah Bin Al-Mubarak Ini Bertanya Kiranya Apa Amalanmu Katanya Jadi Ternyata Bapak Ibu Semua Pada Akhirnya 600 Ribu Jama'ah Haji Ini Hajinya Mabrur Kata Malaikat Ini Kata Malaikat Malaikat Pada Akhirnya Hajinya Mabrur Disebabkan Karena Allah Ridha Kepada Ali Bin Al Muafak Penyebabnya Itu Nah Sehingga Abdullah Bin Al Mubarak Menceritakan Amalannya Apa Disebabkan Satu Orang Allah Meridha Haji 600 Seribu Orang Bahkan Mabrur Dicari Tau Lah Pak Bu Jadi Seharusnya Ali Bin Al Muafak Itu Tahun Itu Beliau Berangkat Haji Harusnya Tapi Tidak Berangkat Haji Tidak Jadi Kenapa Jadi Ceritanya Begini Suatu Ketika Kata Ali Bin Al Muafak Ini Sebetulnya Aku Dan Istri Kut Tahun Ini Harusnya Sudah Berangkat Katanya Tapi Istri Kut Itu Pernah Suatu Ketika Istrinya Ini Mencium Harum Masakan Yang Dimasak Oleh Tetangganya Dan Meminta Kepada Suaminya Kepada Ali Ini Kepada Ali Bin Al Muafak Ini Untuk Membeli Masakan Tersebut Nah Kemudian Oleh Ali Bin Al Muafak Ini Dicarilah Ini Sumber Wanginya Sumber Harumnya Dari Mana Dijumpailah Sebuah Rumah Diketuk Pintunya Memberi Salam Kepada Ponghoninya Kemudian Keluar Seorang Ibu Bolehkah Aku Meminta Makanan Yang Sedang Kau Masak Karena Istriku Menginginkannya Lalu Kata Perempuan Ini Kata Perempuan Ini Engkau Haram Memakan Makan Makanan Ini Engkau Haram Memakan Makan Makan Ini Kenapa Haram Kata Ibu Ini Karena Ini Adalah Daging Bangkai Keledai Yang Dibuang Oleh Pemiliknya Jadi Maksudnya Bapak Ibu Semua Perempuan Ini Dikisahkan Adalah Seorang Janda Memiliki Empat Orang Anak Hidup Dalam Kemisikinan Tidak Ada Makanan Yang Bisa Dimasak Untuk Dimakan Kecuali Tadi Daging Bangkai Keledai Yang Mati Yang Dibuang Oleh Pemiliknya Menangislah Ali bin Al-Mu'afak Dan Kemudian Bergegas Pulang Memberitahu Kepada Istrinya Bahwasannya Masakan Itu Adalah Begini Begini Tadi Ali bin Al-Mu'afak Ngobrol Sama Istrinya Bagaimana Kalau kita Bantu Ekonomi Janda Tersebut Beserta Pendidikan Empat Orang Anak Dan Itu Disetujui Oleh Istrinya Maka Setengah Lebih Daripada Harta Yang Harusnya Jadi Bekal Hajinya Itu Diberikan Semua Kesana Tapi Tidak Jadi Berangkat Hajinya Karena Bekalnya Berkurang Itulah Bapak Ibu Semua Sebab Malaikat Kemudian Memberitahu Bahwasannya Amalan Ali bin Al-Mu'afak Inilah Yang Menyebabkan 600 Jama'ah Haji Termasuk Tadi Abdullah bin Al-Mubarak Yang Tadinya Tidak Mabrur Karena Allah Rida Kepada Seorang Hamba Menjadi Mabrur Semuanya Tamam Ajruhu Pahalanya Sempurna Kata Malaikat Malaikat Ini Bapak Ibu Nah Kita kembali Kepada Masalah Niat Jadi Ada Orang-orang Yang Ingin Ziarah Ke Bayatullah Ingin Mengunjungi Bayatullah Tapi Niatnya Seperti Apa Bahwa Setiap Amal-amal Perbuatan Amal-amal Ibadah Setiap Amal-amal Itu Setiap Kegiatan Kegiatan Itu Setiap Aktivitas Aktivitas Itu Memiliki Niatnya Masing Masing Memiliki Niatnya Masing Masing Dan Diterima Atau Tidaknya Suatu Amalan Itu Sangat Bergantung Kepada Niatnya Bapak Ibu Semua Itu Mokodimah Kata Pengantar Mohon Izin Untuk Sharing Materi Kajian Kita Pada Kesempatan Duhak Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Khusus Untuk Diri Kami Pribadi Umumnya Untuk Bapak Ibu Semua Tadi Judulnya Apa Bu Latah Zan Nasihat Bagi Yang Belum Atau Jangan Jangan Sebetulnya Ibu Dan Bapak Ini Sudah Mendapatkan Pahala Haji Tapi Belum Berangkat Haji Yang Tanpa Disadari Tetangga Ibu Bisa Berangkat Haji Kekurangan Uang Sekian Sekian Juta Ibu Tambahin Ongkos Hajinya Tamam Tadi Sempurna Pahalanya Seperti Apa Seperti Ali Al-Mu'afaq Jangan Kita Husnuzan Saja Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bapak Ibu Semua Nah Makanya Bapak Ibu Semua Yuk Kita Niat Dulu Rasulullah Kalau Niat Haji Begini Umumnya Kalau Niat Haji Niat Umrah Gimana Bu Pak Lafaz Labaik Allahumma Labaik Labaik Allahumma Laka Umrah Labaik Allahumma Laka Hajj Tapi Kalau Rasulullah Niatnya Tidak Begitu Allahumma Allahumma Hujjatun Sebentar Bu Pak Jangan Diikuti Allahumma Hujjatun La Ria Afihi Wala Sumua Ya Allah Aku Niat Menunaikan Ibadah Haji Haji Yang Di Dalamnya Tidak Ada Ria Dan Tidak Ada Sumua Itu Niat Niat Haji Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Sebetulnya Ada Materinya Nih Bu Ya PDF Nya Juga Ada Nanti Saya Kasih Ke Ustaz Ahsan Biar Nanti Ustaz Ahsan Share Di Grup Ya Bu Ya Ini Ada Grup Ya Ini Ada Materinya Nih Ada Materinya Itu Niat Haji Rasulullah Sallallahu Ya Allah Aku Niat Haji Dan Semoga Haji Yang Akan Dilaksanakan Ini Tidak Terselip Di Dalamnya Ada Ria Dan Sumua Ibu Bapak Tahu Sumua Kalau Ria Itu Adalah Melakukan Suatu Amalan Ya Di Hadapan Orang Lain Dan Berharap Pujian Daripada Orang Yang Melihat Ibadah Yang Kita Kerjakan Tersebut Jadi Berharap Pujian Dalam Hal Ibadah Ya Dari Orang Lain Dan Kita Mengerjakannya Di Hadapan Orang Tersebut Tapi Kalau Sumua Sumua Itu Asal Akar Katanya Dari Samia Memperdengarkan Jadi Kalau Sumua Itu Kita Telah Melakukan Suatu Amalan Dan Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mengetahui Amalan Atau Ibadah Yang Telah Kita Lakukan Itu Nah Kemudian Kita Perdengarkan Kita Ceritakan Kepada Orang Lain Mene Uwan Mengucapkan Haji Haji Acankah Saya Tercana Itu kan Saya Agus Haji Kemari Saya Agus Umroh Kemari Tidak Ada Yang Mengucapkan Doa Tidak Ada Yang Mengucapkan Selamat Atau Ibu Posting Atau Bapak Posting Kegiatan Haji Umroh Bapak Di media Sosial Namun Tujuannya Adalah Tadi Untuk Dapat Like Untuk Disukai Oleh Orang Orang Untuk Dipuja Dipuji Oleh Orang Lain Padahal Alhamdulillah Hirobb Bilalamin Bahwa Sesungguhnya Segala pujian Itu adalah Hanya Bagi Tuhan Allah Semesta Alam Itu Namanya Suma'ah Menceritakan Amal Kebaikan Ibadah Yang Sudah Kita Lakukan Maksud Dan Tujuannya Adalah Agar Orang Lain Mengetahui Kemudian Memuji Perbuatan Kita Nah Itu Namanya Suma'ah Itu Namanya Suma'ah Sama Seperti Ria Hanya Kalau Ria Melakukannya Di hadapan Orang Tersebut Kalau Suma'ah Di belakang Orang Tersebut Bapak Dan Ibu Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Bersedih Ada Doa Bapak Ibu Semua Doa Yang Seringkali Rasulullah Berdoa Dengan Doa Tersebut Bapak Ibu Semua Saya Yakin Hafal Doa Ini Allahumma Inni Auzubika Minah Hammi Wal Hazan Wa Ajazi Wal Kasal Wabukli Wajubni Wadila'id Daini Wakahrir Rijal Hafal Doa itu Bapak Ibu Semua Doa Hafal Lah Tahzan itu Artinya Apa Pak Bu Jangan Bersedih Kalau Jangan Takut Bahasa Harapnya Apa Apa Bu Pak Ya Innal Lathina Qalu Rabbun Allah Summa Istakamu Tatanazzalu Aleyhimu Malaikatu Alla Takhawfu Wala Tahzanu Dan Mereka Orang Orang Ya Yang Menyebut Tuhan Kami Adalah Allah Kemudian Mereka Istiqamah Maka Apa Kata Allah Orang Yang Yakin Tuhannya Adalah Allah Kemudian Dia Istiqamah Maka Allah Akan Menurunkan Mengutus Malaikat Malaikat Kepadanya Agar Imannya Membenarkan Meyakini Malaikat Ini Berbisik Kedalam Hatinya Apa Yang Dimisikan Malaikat Ini Kamu Jangan Takut Kalian Jangan Bersedih Apa Beda Takut Sama Sedih Bapak Ibu Apa Beda Takut Sama Sedih Ibu Bapak Misal Ada Di Antara Kita Kehilangan Pasangan Hidupnya Biasanya Ibu Sedih Atau Takut Sedih Kenapa Sedih Sedih Menyesali Menyesali Hal-hal Yang Yang Telah Berlalu Di Dalam Hidup Ali Bin Al Muafak Seharusnya Dia Pergi Haji Tahun Itu Tapi Beliau Tidak Bisa Berangkat Haji Kenapa Karena Sebagian Biaya Hajinya Dia Gunakan Untuk Membantu Tetangga Janda Dengan Empat Orang Anak Itu Tapi Apakah Ali Bin Al Muafak Menyesal Bersedih Tidak Pak Reza Seharusnya Ibu Beberapa Tahun Yang Lalu Berangkat Haji Tapi Ketika Tiba Waktunya Ibu Tidak Jadi Berangkat Haji Kenapa Sakit Harus Dirawat Di rumah Sakit Pak Reza Saya Itu Sudah Merencanakan Bahkan Sudah Menabung Dengan Suami Mau Berangkat Haji Tapi Anak Saya Yang Paling Besar Perempuan Sudah Menikah Sudah Berumah Tangga Punya Anak Anak Usahanya Ditipu Oleh Penipu Bangkrut Sedangkan Dia Punya Cicilan Ke Bank Kami Gak Jadi Berangkat Pak Kenapa Karena Uang Simpanan Uang Tabungan Itu Saya Berikan Kepada Anak Saya Untuk Membantu Kehidupan Ekonomi Banyak Alasannya Bapak Ibu Banyak Sekali Alasannya Nah La Tahzan La Tahzan Itu Jangan Menyesali Apa Yang Telah Berlalu Daripada Kita Ini Ini Penting Bapak Ibu Semua Ini Ini Penting Kenapa Ya Gak Dari Dulu Saja Nabung Ketika Masih Muda Kenapa Baru Sekarang Kenapa Ya Gak Belajar Ilmu Tentang Hajinya Dari Dulu Kenapa Baru Sekarang Jadi Hazan Itu Meratapi Apa-apa Yang telah Berlalu Dalam Kehidupan Kita Hari 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 Dimana Rasulullah Bersedih Karena Ditinggal Wafat Oleh Istri Beliau Siti Khadijah Kemudian Setelah Beberapa Waktu Ditinggal Wafat Oleh Paman Beliau Abu Talib Itu Disebutnya Ayamul Huzni Hari Hari Dimana Rasulullah Bersedih Kenapa Karena Ditinggal Oleh Orang Ter Kasih Itu Bapak Ibu Semua Tapi Saya 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 Pengen Bilang Begini Bapak Ibu Semua Jadi Kalimat Hazan Itu Kalau Bapak Ibu Semua Buka Quran Itu Selalu Bersanding Satu Dengan Kata Ma'allah Allah Selalu Sandingkan Begitu Kalaupun Tidak Allah Sandingkan Dengan Bunyi Allah Takhafu Wala Tahzanu Itu Selalu Itu Begitu Jadi Yang Ingin Saya Sampaikan Pertama Adalah La Tahzan Inna Allaha Ma'ana Jangan Engkau Bersedih Sesungguhnya Allah Bersama Selalu Bersama Dengan Kita Nanti Saya Titip Buat Saya Pribadi Buat Bapak Ibu Semua Kita Punya Doa Kita Punya Amalan Yang Amin Insya Allah Kalau Doa Itu Kita Panjatkan Kalau Amalan Itu Kita Amalkan Amin Insya Allah Sesuai Dengan Yang Telah Direncanakan Oleh Allah Allah Akan Berangkatkan Kita Haji Itu 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 Nanti Tapi Diamalkan Bapak Ibu Semua Itu Insya Allah Tapi Penting Disini Bapak Ibu Semua Bahwa Kita Jangan Menyesali Apa Yang Telah Berlalu Wa'ala Takhofu Jangan Takut Jangan Khawatir Pak Reza Ibu Usia Sudah 60 Tahun Kesehatan Ibu Seperti Ini Apakah Nanti Bisa Ibu Berangkat Haji Belum Daftar Lagi Itu kan Belum Daftar Lagi Ada Yang Seperti Itu Ada Banyak Banyak Gitu Sambil Meratap Di Dalam Doa Tapi Sebetulnya Sudah Niat Nggak Bu Apa Buktinya Ibu Sakit Udah Punya Uang Buat Daftar Sudah Niat Kaedah Niat Itu Dalam Ilmu Fikih An Niatu Mukhtar Natumbil Fikli Jadi Kalau Kita Sudah Niat Itu Harus Segera Dibarengi Dengan Fiklun Dengan Amal Perbuatan Dengan Aksi Dengan Action Saya Mau Nikah Tahun Ini Gitu Ya Badi Cicing Badi Usaha Mau Bebenangan Jodoh Napa Enggak 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 Dapet Jadi Yang Namanya Niat Itu Harus Diiringi Dengan Aksi Dengan Aksi Apa Perbuatan Nyatanya Apa Untuk Mewujudkan Untuk Membulatkan Niat Tekad 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 Saya Ingin Mencontohkannya Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Adalah Dengan Amalan Amalan Nabi Ibrahim Kenapa Karena Beliallah Yang Meminta Kepada Allah Beliau Yang Minta Rabbana Waja'alna Muslimain Lakh Wa Min Zuryatina Muslimat Lakh Wa Arina Manasikana Watub Alaina Inna Kaantat Tawabur Rahim Itu Doa Supaya Diberangkatkan Haji Nabi Ibrahim Berdoa Ya Allah Jadikanlah Kami Berdua Saya Ibrahim Dan putra Saya Ismail Muslimain Lakh Dua orang Hambakmu Yang Muslim Pasrah Terhadapmu Kepada Emu Wa Min Zuryatina Begitu Juga Ya Allah Kami Harapkan Untuk Anak Keturunan Kami Semoga Anak Keturunan Kami Juga Termasuk Umat Muslimat Termasuk Umat Muslim Yang Pasrah Kepada Ya Allah Beritahukan Serta Ajarkan Kepada Kami Manasik Manasik Haji Itu Nabi Ibrahim Sudah Haji Belum Nabi Ibrahim Sudah Haji Belum Belum Doa Itu Dipanjatkan Pasca Nabi Ibrahim Sallallahu Alayhi Wasallam Selesai Meletakkan Hajar Aswad Diletakkan Hajar Aswad Kemudian Beliau Berdoa Indah Doanya Sampai Bergetar Nabi Nabi Ibrahim Yang Mungkin Pernah Diperbuat Innaka Antatawa Burrohim Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat Dan Engkau Maha Memberi Kasih Dan Sayang Untuk Hamba Hambamu Doa Doa Nabi Ibrahim Itu Doa Haji Bagi Yang Ingin Berangkat Haji Itu Doa Nanti Bisa Diamalkan Ada Di materinya Di PDF Nanti Ada Itu Doa Itu Begitu Pak Bu Jadi Pertama Yang ingin Saya Sampaikan Bapak Ibu Semua Dari Kisah Nabi Ibrahim Satu Hendaknya Kita Berkuduah Mencontoh Dalam Hal Mempersiapkan Haji Itu Kepada Nabi Ibrahim Pertama Bapak Ibu Semua Nabi Ibrahim Itu Dikenal Di Dalam Al-Quran Hanifam Muslimah Apa Artinya Hanifam Muslimah Itu Hanif Artinya Apa Bu Lurus Muslim Pasrah Ini Saya Sampaikan Pak Bu Jadi Nabi Ibrahim Itu Disebut Dengan Hanifam Muslimah Hanifam Muslimah Jadi Hanif Plus Muslim Sama Dengan Khalil Atau Khalil Allah Khalil Itu Artinya Diridoi Dicintai Oleh Tuhan Allah Jadi Nabi Ibrahim Itu Sangat Disukai Oleh Allah Sangat Diridoi Oleh Allah Kenapa Apa Sebab Nabi Ibrahim Ini Diridoi Disukai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang ingin kami Sampaikan Pertama Pak Bu Allah Menguji Nabi Ibrahim Untuk Meninggalkan Irak Hijrah Ini Jauh Sebelum Nabi Ibrahim Menikah Menikah Bapak Ibu Kalau Buka Kitab Kososul Ambiya Syekh Ibnu Kasir Nabi Ibrahim Ini Hijrahnya Berdua Meninggalkan Kota Irak Meninggalkan Kota Kelahirannya Ur Kenapa Diperintah Untuk Hijrah Untuk Menyelamatkan Akidah Karena Semua Penduduk Di Ur Ketika itu Di Babylonia Atau Di Mosopotamia Atau Di Irak Itu Itu tidak ada Satupun yang beriman Kecuali hanya dua Yaitu Nabi Ibrahim Beserta Keponakannya Ibu tahu Siapa Keponakan Nabi Ibrahim Bapak Ada yang tahu Siapa Keponakannya Nabi Lut Nabi Lut Itu Anak Saudaranya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Punya saudara Namanya Haran Saudara Laki-laki Haran Menikah Lahirlah Seorang Anak Laki-laki Namanya Lut Lut Namanya Nah Apakah Nabi Ibrahim Kemudian Menolak Perintah Allah Enggak Ya Allah Enakan Disini Gitu Enakan Disini Sama Seperti Kisah Nabi Muhammad Diperintah Oleh Allah Untuk Hijrah Meninggalkan Palestine Membawa Istri Beliau Siapa Ya Siti Hajar Ya Siti Hajar Itu Perintahnya Begitu Ya kan Beserta Putranya Ismail Yang masih Kecil Masih Bayi Merah Apakah Nabi Ibrahim Bertanya Ya Allah Kenapa Engkau Perintahkan Aku Untuk Hijrah Meninggalkan Palestine Kemana Kemekah Dan Nabi Ibrahim Belum Pernah Kesana Tapi Apa Ibrahim Sabar Menerima Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Jadi Satu Bu Sebelum Kita Diberangkatkan Haji Oleh Allah Apa Yang Perlu Kita Belajar Sabar Sabar Dalam Pengertian Disini Ya Tidak Merasa Berat Mendapat Perintah Dari Allah Ataupun Daripada Rasulnya Subuh Azam Berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Gak 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 Bangun Atau Bahkan Sudah Bangun Sebelumnya Bandung Lagi Dingin Cuacanya Nanti Aja Sebentaran Agak Siangan Gitu Kan Selasuh Berarti Merasa Beberat Ini yang Pertama Nabi Ibrahim Tidak Begitu Di Perintah Dia Terima Dia Sabar Beliau Kerjakan Itu Yang Kedua Beliau Diuji Dihadapkan Kepada Kezaliman Kekufuran Raja Namrud Beserta Kaumnya Terlebih Lagi Kekufuran Ayahnya Azhar Menghadapi Ini Nabi Ibrahim Sabar Sabarnya Nabi Ibrahim Itu Dimana Beliau Tidak Minta Sama Allah Agar Allah Turunkan Azab Kepada Namrud Nabi Ibrahim Tidak Meminta Kepada Allah Agar Allah Turunkan Azab Kepada Kaumnya Namrud Tidak Itu Nabi Ibrahim Makanya Beliau Termasuk Kedalam Nabi Ulul Azmi Rasul Ulul Azmi Siapa itu Rasul Ulul Azmi Rasul Yang Memiliki Kesabaran Tingkat Kesabaran Luar Biasa Dan Tidak Tergesak Gesak Meminta Kepada Allah Azab Agar Diturunkan Kepada Kaum Yang Kafir Atau Yang Zolim Itu Makanya Disebut Rasul 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 Azmi Memiliki Tingkat Kesabaran Yang Luar Biasa Kenapa Nabi Ibrahim Ini Tidak Minta Agar Diturunkan Azab Jadi Dapat Dipastikan Bapak Ibu Semua Lima Rasul Ulul Azmi Nabi Siapa yang Pertama Bu Pak Nabi Nuh Alayhi Salam Kedua Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketiga Nabi Musa Alayhi Salam Keempat Nabi Isa Alayhi Salam Yang Kelima Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang Lima Ini Dapat Dipastikan Kalau Meminta Tidak Akan Pernah Ditolak Alayhi Subhanahu Wata'ala Tapi Kan Tidak Pernah Meminta Ambil Contoh Ada Peristiwa Dimana Ketika Rasul Allah Da'wah Kepada Kepada Penduduk To'if Ternyata Rasul Allah Disambut Dengan Cacian Dengan Makian Dengan Bulian Bahkan Kekerasan Fisik Beliau Dilempari Dilukai Sampai Berdarah Darah Tapi Ada Peristiwa Ada Kisah Dimana Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Disaksikan Oleh Malaikat Jibril Beliau Menadah Darah Yang Menetes Dari Dahinya Sampai Sampai Maaf Bukan Malaikat Jibril Sahabat Sahabat Menyaksikan Itu Kok Ditadah Rasul Tidak Dibiarkan Darah Jatuh Ketanah Kalau Darah Ini Sampai Jatuh Ketanah Jibril Tau Maka Akan Dibalik Ini Bumi To'if Katanya Artinya Rasul Allah Sebegitu Sayang Kepada Penduduk To'if Padahal Mereka Zalim Sama Nabi Itulah Mengapa Disebut Rasul Azmi Luar Biasa Tingkat Kesabaran Sebelum Kita Diberangkatkan Haji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Kesabaran Yang Seperti Itu Bapak Ibu Semua Mungkin Ada Yang Sudah Sabar Menunggu Lama Belum Juga Berangkat Sabar Dengan Kondisinya Duh Pak Reza Katanya Jangankan Buat Nabung Buat Keperluan Rumah Tanggal Sehari Sehari Uang Kurang Tapi Ibu Niat Kuat Pengen Berangkat Haji Bapak Niat Kuat Pengen Berangkat Haji Ini Gimana Caranya Bersabarlah Sebagaimana Bersabarnya Rasul Rasul Allah Yang Ulul Azmi Sabar Itu Kuncinya Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Bapak Ibu Semua Allah Menguji Nabi Ibrahim Dengan Perintah Kitan Usia Beliau Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Waktatana Ibrahim Wah Waktatana Nabil Kodum Kata Rasul Nabi Ibrahim Diperintah Oleh Allah Untuk Bersuci Dengan Cara Menghitan Dirinya Dan Beliau Menghitan Dirinya Sendiri Dengan Kodum Dengan Benda Yang Tajam Sedangkan Usia Beliau Sudah 80 Tahun Ketika Itu One Lain Parentah Di Allah Nabi Ibrahim Mwacan Nukim Mada Iwa Parentah Di Allah Ya Bapak Ibu Suha Itu Nabi Ibrahim Gak Pernah Nolak Dan Gak Pernah Membayangkan Sakit Atau Tidaknya Dan Apa Yang Akan Terjadi Nantinya Enggak Tapi Nabi Ibrahim Yakin Ini Perintah Dari Allah Saya Yakin Seperti Kalau Nabi Mengatakan Bersedekahlah Karena Sedekah Kata Nabi Kalau Kalian Sakit Obati Sakit Kalian Dengan Bersedekah Percaya Bu Percaya Ada Di antara Bapak Ibu Sekarang Yang Sedang Sakit Ada Nah Sok Nanti Ayah Kota Kenceleng Nguriling Pak Bersedekah Jantan Dawak Jantan Penawar Jantan Obati Bapak Ibu Semua Siapa hari ini Yang sedang Diuji oleh Allah Ditimpa Sesuatu Yang buruk Jika ingin Diringankan Musibahnya Jika ingin Diringankan Balaknya Maka Apa yang harus Dilakukan Yakin Barang siapa Berinfak 100 rupiah Maka oleh Allah Akan Dilipat Gendakan Berapa 10 kali Lipat Dan setiap 10 kali Lipat Dikalikan Lagi Berapa 100 Jadi Ibarat Kalau kita Sodakol 500 rupiah Jadi Berapa Balasannya Itu Kalau 500 Kalau 100 ribu Lebih Banyak Lagi Ayo Siapa Sekarang Yang Mau Infak 100 ribu Tapi Kembali Masalahnya Ada Di Ikhlas Bapak Ibu Semua Ada Ada Di Ikhlas Di Baik Yang Berikutnya Bapak Ibu Semua Ujian Allah Untuk Nabi Ibrahim Apa Yang Berikutnya Adalah Lama Beliau Tidak Diberi Keturunan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Ini Dalam Kisahnya Baru Punya Keturunan Di Usia Berapa 86 Tahun Satu Riwayat 90 Tahun Tapi Yang Paling Masyur 86 Tahun Lama Bu Menikah Pertama Lama Tidak Diberi Keturunan Oleh Allah Subhanahu Watt Sampai Kemudian Sarah Meminta Kepada Nabi Ibrahim Agar Menikahi Hajar Nah Itu Poligami Yang Betul Kayak Gitu Pak Yang Gitu Jadi Istrinya Yang Bilang Sama Bapak Pak Tersuai Bapak Nikah Dari Itu 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 Pak Itu Lama Pak Bu Enggak Punya Keturunan Nabi Ibrahim Dikabul Allah Subhanahu Watt Lahir Siapa Putra Pertama Nabi Ibrahim Ismail Baru Setelah Itu Sarah Hamil Lahirlah Siapa Pak Bu Ishaq Nabi Ibrahim Istrinya Berapa Bu Empat Empat Jadi Setelah Sarah Meninggal Nabi Ibrahim Menikah Dua Kali Istrinya Yang Ketiga Meninggal Istrinya Setelah Meninggal Istrinya Ketiga Baru Nikah Lagi Meninggal Dan setelah Itu Tidak Menikah Lagi Nabi Ibrahim Karena Meninggal Dunia Itu Bapak Ibu Semua Masalah Masalah Poligami Saya Tidak Membahas Itu Pak Bu Itu Baplah Tahzan Nah Kemudian Yang berikutnya Bapak Ibu Semua Allah Menguji Nabi Ibrahim Untuk Memperbaiki Dan Membangun Kaabah Bahan Materialnya Dari Mana Sabar Sabar Sabarnya Dipupuk Sabar itu Ada pupuknya Bu Sabar itu Ada pupuknya Beda Beda Sama Ridho Kalau Sabar itu Biasanya Menerima Tapi Ada sedikit Kecewa Kalau Ridho Sabar Menerima Puntan Puntan Ini poligami Lagi Masalahnya Ada Seorang Istri Setelah Bertahun Tahun Bahkan Puluhan Tahun Menikah Dengan Suaminya Ketika Akan Berangkat Haji Kata Ustadznya Bapak Ibu Biasanya Kalau Mau Berangkat Haji Itu Kan Saling Memaafkan Di antara Suami Sama Istri Sekarang Bapak Ibu Saling Memaafkan Kalau Ada Salah Sampaikan Ada Kekurangan Sampaikan Mohon Maaf Kepada Pasangannya Masing-masing Sok Bapak Dulu Nyarita Bapak Bapak Terus Terang Gitu Kan Jadi Sebetulnya Sudah Lama Bapak Sudah Menikah Lagi Ini Apa yang Saya Sampaikan Ini Kejadian Pak Kejadian Atau Si Ustadz Tepok Jidat Aduh Bapak Lenki Itu Nyarita Kinan Allahu Akbar Pas Itu Yang Diceritakan Mungkin Si Bapak Itu Merasa Berat Hatinya Kalau Ini Tidak Diceritakan Ini Waktunya Ustadz Tadi Sudah Ngasih Sinyal Katanya Sudah Saling Memaafkan Apa Pak Bu Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Terjadi Istrinya Haji Terjadi Istrinya Nggak Mau Nggak Mau Itu Bapak Ibu Soke Papalah Tipayun Cina Mamah Mangkai Wede Akhirnya Itu Yang Terjadi Bapak Ibu Semua Nah Tapi Si istrinya Sabar Tapi Kecewa Itu Sabar Tapi Kalau Ridho Oh Jadi Papa Sudah Nikah Lagi Ya Sudah Pak Kalau Sudah Terjadi Mas Mama Dimaafkan Katanya Nah Tamarito Nampi Orang Jawa bilang Nerimo Ya Gitu Pak Bu Tahitam Marito Kalau sabar Biasanya Masih suka Ada kecewa Kecewanya Gitu Jadi Belum bisa Menerima Sepenuhnya Nabi Ibrahim Juga Pasti Ada Perasaan Berat Aduh Ini putraku Katanya Putra Putra Pertama Aku Lama Aku Tidak Diberi Keturunan Oleh Allah Selagi Diberi Keturunan Eh Melah Diuji Diperintah Untuk Disembelih Katanya Itu Pasti Allah Maha Tau Kedalam Sanubarinya Nabi Ibrahim Tapi Luar Biasanya Nabi Ibrahim Yakin Ini Perintah Tuhan Kalau Perintah Tuhan Enggak Boleh Ditunda Tunda Ini Perintah Tuhan Maka Bertanyalah Kepada Putranya Gimana Ismail Kecilku Katanya Kata Ismailnya Apa Malah Dikasih Semangat Kerjakan Ayah Katanya Itu Perintah Tuhan Katanya Luar Biasa Bapak Ibu Luar Biasa Nah Jadi Ini Yang kedua Yang harus Kita Mintakan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Bapak Ibu Semua Saya Yakin Sabar Meskipun Ada Ya Allah Kecewa Dulu Masa Lalu Saya Begini Tapi Apa Judul Yang kedua Bapak Ibu Semua Amalannya Yang ketiga Pak Bu Orang Yang Lagi Haji Itu Kan Enggak Boleh Rofas Enggak Boleh Fusuk Enggak Boleh Jidal Rofas Itu Tidak Boleh Punya Perasaan Ataupun Perkataan Atau Perbuatan Jorok 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 Itu Bukan Jijik Jorok Disini Adalah Perkataannya Itu Ya tadi Rofas Jorok Terus Yang kedua Ada Fusuk Perbuatan Fasik Kemudian Ada Jidal Sokpat Tembal Tembal Gitu Kan Apa Tembal Tembal Egois Gitu Ya Itu Maksudnya Nah Yang ingin Saya Tanyakan Pak Bu Tidak Boleh Rofas Tidak Boleh Fusuk Tidak Boleh Jidal Itu Ketika Umroh Ketika Haji Atau Sebelum Berangkat Umroh Sebelum Berangkat Jadi Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Kalau kita Ingin Diberangkatkan Haji Atau Umroh Oleh Allah Latih Dari Sekarang Supaya Kita Tidak Rofas Supaya Kita Tidak Fusuk Supaya Kita Tidak Jidal Jangan Nanti Ketika Di Sana Balik Ke Indonesia Gitu Gitu Dih Atau Percuma Makanya Para sahabat Ketika Bertanya Kepada Rasul Allah Ya Rasulullah Mal hajl Mabrur Apa itu Haji yang Mabrur itu Kata Rasulullah Al hajl Mabrur Satu Tandanya Selalu Berbagi Makanan Dermawan Jadi Kalau Ingin Segera Diberangkatkan Oleh Allah Jadilah Pribadi Yang Selalu Berbagi Kenapa Saya Sampaikan Ini Dikaitkan Dengan Kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Abu Duyuh Tukang Jamu Bukan Tukang Jamu Nguriling Tukang Nga Jamu Jadi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Orang Kaya Beliau Itu Punya Hewan Kurban Sapi Domba Kambing Banyak Banyak Nabi Ibrahim Penguasa Tanah Palestine Orang Kaya Beliau Itu Tiap Hari Beliau Selalu Perintahkan Kepada Sarah Nyembeli Kambing Minimal Dimasak Setelah Matang Masakannya Buka Pintu Rumahnya Open House Ada Orang Lewat Panggil Kadihullah Makan Kadihullah Makan Bapak Ibu Begitu Eh Bisa Pak Bu Mungkin Kalau Kambing Belum Kak Tuangin Orang Sunda Maka Redok Lenca Gitu Ya Buka Open House Pak Kadihullah Wah Insyaallah Itu jadi Pintu Buat Diberangkatkan oleh Allah S.W.T Atan Api Angkat Kadite Pak Bu Botram Nyenak Makanan Eh Gak Apa Gak Apa Botram Bagi Itu Karakter Nabi Ibrahim Dan Kata Nabi Muhammad Apa Ciri Orang Yang Hajinya Mabrur It Amut Taw'am Mudah Memberi Untuk Koret Untuk Pedit Untuk Bakhil Merah Merah GHS Itu Nabi Ibrahim Karakternya Seperti Itu Dan Kata Nabi Muhammad Ciri Hajri Mabrur Yang Pertama It Amut To'am Selalu Ber Bagi Itu yang Pertama Semoga Jadi Amalan Yang Kedua Kata Rasulullah Ibsa Us Salam Selalu Menabar Salam Maksudnya Apa Pribadinya Lembut Dengan Siapapun Orang Yang Dijumpai Ketemu Orang Senyum Salam Udah Pak Reza Saya Nggak Kenal Sama Orang Itu Ngapain Ngasih Salam Kata Nabi Kalau Kalian Berpas-pasan Di jalan Bertemu Dengan Orang Meskipun Tidak Kenal Kalian Beri Senyum Kalian Beri Salam Itu Sudah Kata Nabi Sallallahu Sallam Jangan Sanya Kepada Yang Kenal Itu Begitu Pak Itu Haji Mabrur Itu Kalau Dilihat Wajahnya Enak Sekali Sebab Bapak Tejaim Seibu Tejaim Bagur Murah Senyum Itulah Pribadi Nabi Muhammad Itulah Pribadi Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dan Yang Ketiga Kata Rasulullah Ciri Haji Mabrur Itu Tibul Kalam Aitoy Yibul Kalam Lisannya Bagus Ucapannya Nggak Pernah Nyakitin Perasaan Orang Bisa Tuh Bu Pak Dijaga Ya Kalau bukan Lisan Ini Postingan Postingannya Nggak pernah Nyakitin Orang Nggak pernah Nyinggung Orang Yuk Belajar Pak Bu Agar Kita Segera Diberangkatkan Oleh Allah Punya Pribadi Bagus Dermawan Sering Berbagi Menjaga Lisan Kalau Berpas Dengan Siapapun Selalu Menebar Salam Nah Yang Berikutnya Bapak Ibu Semua Amalannya Apa nih Pak Bu Amalannya Adalah Tonga Runtah Runtah Itu Bapak Ibu Tau Runtah Sampah R R Ria Belajar Dari Sekarang Jangan Ria Balik Haji Langsung Datang Di Seduk Capil Diganti Kakak Gimana Mang B Cena Saya Agas Haji Kemari Cena Eta Panger Obah Keng Kakak Saya Cena Jantan Kang Haji Jantan Cih Haja Gitu Pengen Ditambahkan H Serang Haji Gitu Kan Haji Hidayat Haji 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 Ada Yang Modelnya Begitu Datang Ke Duk KTP PKK. Pengen dirubah semua Bapak Ibu semua. Kalau itu dirobihin dengan akta lahir Unggo Ustadz. Akta lahir dirubah. Ditambil haji. Dan gak ada yang lahir langsung haji Pak Bu. Gak ada. Enggak. Gak mungkin itu dirubah. Nah itu yang pertama. Tonga runtah belajar dari sekarang nih Pak Bu. Kalau ingin segera diberangkatkan. Jangan sukaria. Yang pertama. Kedua. U. U nya ujub. Jangan selalu membanggakan diri kepada orang lain. Itu ya. Runtah N. Nukatiluna N. Nt namimah Bapak Ibu semua. Namimah itu buzzer. Apa itu buzzer Bapak Ibu semua? Nyebar berita yang membuat perpecahan. Meskipun beritanya benar. Ustadz. Tadi Ibu lihat. Ustadz. Pak Reza lagi jalan sama cewek lain. Didongingkan Pak Ustadz. Ahsan. Dishare di grup. Eh Pak Ustadz. Reza lagi jalan sama cewek lain. Padahal benar. Padahal benar. Padahal benar ceritanya. Nah sekarang saya pengen tanya sama Bapak Ibu. Penting. Sepenting itukah berita tentang Pak Reza jalan sama cewek lain. Tadi disebar di grup penting Pak Ibu. Enggak. Adesnya Ibu datang sama saya. Pak Reza. Itu siapa perempuan itu tadi? Itu anak saya Bu. Yang paling gede. Tuh kan. Bazzertek itu. Namimah. Tukang adu domba. Berita benar bisa jadi salah. Berita salah bisa jadi Benar. Nah jangan itu Pak Ubu. Hati-hati nih. Jari jemari kita tahan nih. Kalau nyebar berita. Kalau nulis berita. Post. Ya di media sosial. Hati-hati itu dijaga. Gitu kan. Run. Tah. Tahnya apa? Tah kabur. Membanggakan diri. Bahwasannya dirinya lebih baik daripada orang lain. Ah. Didinya maik iraha. Mangkat haji. Nah oge. Tukang mulung. Kemarin tuh. Ada tukang mulung diberangkatkan haji oleh Allah SWT. Hasil nabung berpuluh-puluh tahun tuh Bapak Ibu semua. Tah kabur tuh. Runtah. Hanya. Hasat. Hasat itu dengki. Kiri. Tak. Tak kabur. Jadi bersatu dengan T Ibu. T-A. Nah. R-U-N-T-A-H. Runtah. Ya. Ibu ada yang namanya Ibu Aik? Siti ayah. Nah. Ibu. Kalau Ibu ngasih semangat sama diri Ibu. Eh. Bu Aik. Kalau Ibu pergi kajian duha. Kapus dai. Ulah ngaruntah. Maksudnya apa? Tadi tuh. Ulah ria. Ulah ujub. Ulah sok ngadu domba. Ulah tak kabur. Ulah. Ulah. Hasat. Ibu niat kesini apa? Bapak niat kesini apa? Ibadah. Terus pas nyampe sini ngomongkan batur. Lebar. Itu. Jangan. Itu ya. Itu runtah. Belajar tuh dari sekarang Bapak Ibu semua tentang biasakan kepada diri kita. Semoga itu jadi bekal takwa di sisi Allah. Buat Allah berangkatkan kita nanti haji. Amin. Kemudian yang berikutnya. Ya. Nah ini doa Bapak Ibu semua. Ya. Doa. Tadi doanya sudah saya bacakan itu. Ya. Tadi doanya. Rabbana waja'alna muslimainillak wa mezuhriyatina umata muslimatallak wa'arina manasikana watub alayna innaka antatawaburrahim. Nanti Ibu Bapak bisa buka materinya. Nanti sama usaha khasan di share. Ya. Itu dihafal doa itu. Kalau gak hafal-hafal dibaca saja. Karena itu ayat Al-Quran. Ya Allah. Ya. Ajarkan kepadaku haji itu caranya gimana. Manasik itu tempat-tempat haji. Kan ada tempat-tempat haji itu. Ada musdalifah. Ada minah. Ada arofah. Gitu kan. Dan yang seterusnya. Perlihatan kepada kami. Hmm bu. Sok. Diimpen-impen. Di mimpi-mimpi sama Ibu Teh. Belum pernah haji. Belum pernah umrah. Belum pernah umrah. Hadirkan tuh dalam mimpi itu. Hmm ya Allah. Musdalifah itu kayak gitu. Hmm minah itu kayak gitu. Arofah itu. Kan begitu doanya. Arina. Arina itu artinya. Ya Allah. Perlihatkan dalam mimpiku. Kata Nabi Ibrahim. Ya. Haji itu gimana caranya. Tempatnya mana saja yang harus saya lalui. Nabi Ibrahim minta gitu. Ibu pernah. Menginginkan sesuatu. Sampai ke bawah mimpi pernah. Oh bagus. Nah sekarang perihal haji. Hadirkan dalam mimpi itu Pak Bu. Perlihatkan seakan-akan saya di tempat itu. Ya Allah. Pada waktunya nanti. Insya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah kemudian yang berikutnya. Bapak Ibu semua. Tadi. Niat. Jangan lupa. Disini juga ada niat. Ya. Niatnya seperti tadi. Niatnya Nabi Ibrahim. Allahumma hujjatun lariya afiha wala sum'ah. Ya Allah. Aku niat melaksanakan haji. Gitu ya. Haji yang di dalamnya tidak ada riyah. Tidak ada sum'ah. Itu Bapak Ibu semua. Nah. Jadi. Yang ingin saya sampaikan disini. Sudahlah Bapak Ibu semua. Jangan kita menyesali. Jangan kita bersedih. Terhadap waktu-waktu yang telah berlalu. Namun jangan pula takut. Kedepannya. Terhadap apa-apa yang akan terjadi. Kenapa? La tahzan innallahama. Karena jangan sedih. Karena Allah senantiasa dan selalu bersama-sama dengan kita. Terakhir dari saya Bapak Ibu semua. Nanti di materi ini juga ada. Ada wirid Bapak Ibu semua. Wirid. Yang kata Rasulullah. Nabi Ibrahim itu seringkali melakukannya. Bunyinya begini Bapak Ibu semua. Fasubuhanallahi hinna tumsun wa hinna tusbihun. Walahu hamdufis samawati wa'ashi wa hinna tudhirun. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu semua tidak pernah luput. Tidak pernah luput. Setelah sholat-sholatnya beliau itu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Yang dimaksud adalah mengucapkan itu. Yang dimaksud adalah mengucapkan itu. Setiap selesai sholat fardu yang lima waktu. Apa artinya subhanallah bu? Artinya apa? Maksudnya apa mengucapkan itu? Ketika kita mengucapkan subhanallah itu artinya iman kita meyakini bahwa apa yang mustahil bagi akal manusia mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallah artinya. Siapa di antara Bapak Ibu yang kondisinya hari ini mustahil untuk berangkat haji? Uh Pak Reza kehidupan ekonomi saya begini pas-pasan. Tadi yang saya katakan jangan kan buka rekening untuk nyicil tabungan haji. Pakai amalan ini Pak Bu. Pakai amalan ini. Jadi ketika Bapak Ibu kita mengucapkan subhanallah itu artinya ya Allah. Kalau menurut kami, kami ini gak mungkin bisa berangkat haji. Gak punya bekal materi. Apalagi kami sakit ya Allah. Gak mungkin ini. Tapi tidak mustahil bagimu. Kalau engkau mengizinkan, engkau menakdirkan, engkau berangkat dengan kami ya Allah. Itu zikir subhanallah itu tuh begitu. Dan khususkan zikir subhanallah ini di waktu sahur Pak Bu. Ini waktu terbaik. Yang dimaksud sahur itu beberapa menit menjelang waktu fajar. Sebelum waktu imsak. Fajar kazib kan fajar itu ada dua ya. Fajar kazib, fajar sodik. Fajar kazib itu 10 menit sebelum azan subuh biasanya. Jadi kalau misal hari ini, tadi pagi subuh itu jam 4 lebih 34 atau 36 atau 38? Ada, baik tarik mundur saja 10 menit. Itu maksudnya dikurangi 10 menit. Jadi kalau misalkan 30, kalau dikurangi berarti 4 lebih 20. Nah ibu manfaatkan tuh setelah sholat tahajud, setelah witir gitu kan. Ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Zikirnya begini Bapak Ibu semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tambah astagfirullah. Berapa kali? Kalau bisa 100. Karena Nabi SAW dalam satu riwayat. Beliau bersumpah kepada Abu Zar. Ya Abu Zar wallahi la astagfirullahal azim wa atubu ilaih fil yaum aksar min sabaina marrah. Wa fi hadisin akhar, ya, mi'atam marrah. Kata Nabi Abu Zar demi Allah. Dalam satu hari aku tidak pernah kurang. Mengucapkan astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Kurang dari 70 atau kurang daripada 100 kali. Nah, tadi wiridnya Nabi Ibrahim adalah subhanallah. Saya tambahkan wiridnya Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tambah istighfar. Astagfirullah. Kenapa istighfar, Bu? Istighfar itu, kata ulama kita, Fatihul A'man. Istighfar itu pembuka dari semua Fatihul Akfal. Menjadi pembuka setiap yang tertutup. Itu istighfar fungsi utamanya. Jadi, kalau selama ini ada doa-doa, Ada harapan-harapan, Ada hajat yang seakan-akan oleh Allah tidak terpenuhi, Tidak dipenuhi oleh. Dibukanya pakai apa? Pakai itu, pakai istighfar. Itu fungsinya, Bapak Ibu semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Dengan doa yang tadi, Bu, ya. Doanya Nabi Ibrahim, tuh. Rabbana waja'alna muslimainillak Wamin zurriyatina ummatan muslimatallak Wa'arina manasikana Watub'alina innaka'antatawaburrahim. Itu juga diamalkan. Sambil tadi dilatih, Jangan ngeruntah, gitu ya. Jadilah pribadi yang tadi damai, Selalu berbagi, gitu kan. Baik lisannya, baik katakah, Setelah itu tawakah, Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintakan kepada Allah. Tadi, subhanallah. Mustahil bagi akal kita, Tapi mungkin bagi apa yang diperbuat Al-Allahu subhanahu wa ta'ala. Ustaz Hasan, itu mungkin yang bisa disampaikan. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal nanti yang perlu disampaikan, Ditanyakan, mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat materinya cukup menarik. Yang pertama, yang saya tanyakan, Mimpi para rosul jadi kenyataan. Tapi kenapa, Mimpi kita tidak menjadi kenyataan. Berkali-kali mimpi jadi haji, Sampai sekarang belum dikabulkan. Mimpi Nabi Ibrahim dikabulkan. Mimpi Nabi Yusuf pun dikabulkan. Satu. Yang kedua, Ustaz, Di sana ada kajian Tentang Umroh. Saya baru saja ngebron dulu, Ustaz. Di situ tertulis Untuk Umroh 10 juta. Saya tanyakan ke Ustaz, Mungkinkah itu Sebab naik bica dari sini ke Kebon Kelapa, Juga lebih dari 10 juta. Tadi ya, Mimpi Nabi Yusuf, Kenyataan ya Pak ya. Kemudian, Mimpinya siapa lagi tadi Pak? Nabi Ibrahim, Kenyataan. Kenapa mimpi kita belum dikabulkan? Saya gak tahu di perpustakaan Pusdai Ada buku, Ada kitab judulnya Roh atau tidak. Itu karya Ibnu Qoyim al-Jawziah. Saya punya tuh Pak, Ada dua di rumah. Ada buku aslinya, Tapi sudah diterjemah. Kemudian buku tahkiknya Lebih tebal lagi itu. Jadi begini Bapak Ibu semua. Saya ingin jawab dengan ceritanya begini. Dulu, Di zaman Nabi SAW, Jika ada seorang sahabat Meninggal dunia. Saya ulang. Jika ada seorang sahabat Meninggal dunia. Maka para sahabat, Para sahabat yang masih hidup ini, Pasca sahabat ini dikuburkan, Dikebumikan. Itu malam harinya, Para sahabat ini, Yang masih hidup ini, Mereka meniatkan sholat dua rokaat, Niatnya mutlak. Jadi sholat dua rokaat mutlak. Setelah sholat, Minta kepada Allah, Minta kepada Allah, Ingin dipertemukan ruhnya, Dengan ruh sahabatnya yang baru meninggal itu. Di alam mimpi. Itu kebiasaan sahabat Nabi itu, Pak. Jadi kalau ada seseorang meninggal, Minta kepada Allah, Melalui sholat tadi, Setelah sholat berdoa. Minta, Ingin dipertemukan ruhnya, Dengan ruh yang sudah meninggal. Kalau saya salah, Nanti rujuk ke dalam kitabnya langsung. Itu ada penjelasan seperti itu, Bapak Ibu semua. Halaman khusus yang menjelaskan tentang hal itu. Dan itu kebiasaan para sahabat. Sholat dua rokaat, Setelah itu berdoa, Minta kepada Allah. Dan, Dan, Paling sering, Di dalam mimpi itu, Dihadirkan, Sahabat yang baru meninggal ini, Ketika bertemu dengan ruh sahabatnya yang masih hidup, Ruh sahabatnya yang masih hidup itu tidak mengenali. Saya itu minta, Ingin bertemu dengan fulan, Kenapa yang datang kok anak muda? Katanya. Kenapa yang datang anak muda? Saya ingin ketemu itu sahabat saya, Meninggal usianya sekian tua, Wajahnya seperti itu, Kok yang datang di pemuda? Nah, Saya tambah kisahnya begini, Dulu, Pernah ada seorang nenek-nenek, Datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Apakah aku ini termasuk penduduk surga nantinya? Kata Rasulullah apa? Nggak, Nek katanya. Oh, Langsung berubah rawat wajahnya. Kenapa ya Rasulullah? Sudah di surga matanya, Nini, Nini, Taya aki-aki. Kembali, Muda. Nah, Jadi yang dimaksud dengan, Kenapa yang ditampilkan itu, Ruhnya seorang pemuda? Berarti, Sahabat yang baru meninggal itu, Tempatnya di akhirat nanti adalah, Surga. Itu yang dimaksud. Nah, Bapak, Ibu, Semua, Kalau kita rindu, Kepada orang-orang terkasih, Yang telah mendahului kita, Itu bisa diamalkan itu, Amalan para sahabat Nabi itu. Ambil hudu, Sucikan diri kita, Gitu kan, Niatkan yang sempurna, Setelah itu, Sholat dua rokaat, Selesai, Sholat dua rokaat mutlak, Langsung berdoa, Minta kepada Allah, Ingin dipertemukan. Kalau malam itu, Belum jumpa, Coba lagi keesokan harinya, Terus, Itu begitu. Terus itu begitu. Saya pernah, Pengen ketemu sama alam warahumah, Ibu saya, Enggak diperlihatkan oleh Allah. Tapi, Dalam mimpi itu, Saya mendengar suara, Suaranya suara resah. Oh, Ibu saya mungkin, Sedang berat di alam barzahnya, Di alam kuburnya. Besoknya saya ziarah itu. Besoknya saya ziarah itu. Saya sering, Seperti itu tuh. Pengen tahu, Kondisi ibu seperti apa ya. Kalau dihadir dalam, Mimpi keadaannya, Oh seperti itu. Oh berarti bagus, Itu baik itu. Minta Bapak Ibu semua. Itu, Itu bisa. Nah tadi, Berkenaan dengan masalah, Mimpi itu tadi, Bapak Ibu semua. Ya, Saya sarankan, Boleh kita minta jawabannya, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sengaja saja, Minta kepada Allah, Ya, Agar jawaban daripada mimpi itu, Allah hadirkan juga, Kedalam mimpi. Bukankah, Di antara, Tanda, Seseorang itu, Mendapat Laylatul Qadar, Juga melalui mimpi, Di dalam tidurnya. Itu kan diantaranya, Itu begitu. Bukankah, Wahyu Al-Quran, Itu diturunkan oleh Allah, Melalui Malaikat Jibril juga, Caranya bagaimana? Dihadirkan dalam mimpi, Nabi SAW. Itu Bapak Ibu semua. Kata Nabi, Uttaku firasat al-mu'min. Kalian harus waspada, Harus hati-hati, Kalau seseorang itu, Sudah punya firasat, Di dalam mimpinya. Kenapa demikian? Wa innahu yang zuru binurillah, Karena orang mu'min itu, Kalau sudah berfirasat, Dia sedang melihat, Dengan cahayanya Allah SWT. Tapi Bapak Ibu semua, Ya tadi, Ya tadi, Ya sucikan diri, Niatnya diperbaiki, Niatnya diperbagus, Silahkan. Jadi kalau, Kalau saya pribadi, Saya berpegang kepada paham, Bahwa, Kalau kepada Nabi, Kan namanya mu'jizat ya, Kalau kepada kita, Manusia yang bukan Nabi, Itu namanya ilham. Ilham itu apa, Bapak Ibu semua? Ilham itu, Kebenaran dari Allah, Keyakinan dari Allah, Yang sebetulnya sudah ada, Di dalam dada kita, Tapi kitanya kurang yakin. Nah, kita minta kepada Allah, Agar ilham itu dikuatkan. Caranya banyak, Nah, salah satunya, Minta diyakinkan, Jawabannya, Dari Allah, Melalui mimpi, Itu salah satunya. Kalau dalam ilmu, Fisika, Ilham itu, Namanya tenaga potensial. Jadi sebetulnya itu, Jawabannya sudah ada, Di dalam diri kita, Cuma kitanya, Ada keraguan. Kitanya kurang yakin. Nah, makanya minta, Ya Allah kuatkan ilham, Ilham untukku, Kuatkan, Supaya muncul. Nah, itu minta kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Caranya banyak, Nah, salah satunya tadi, Sebagaimana dilakukan oleh, Para sahabat nabi, Sholat dua rokaat, Terutama malam ya, Bapak ibu semua. Karena biasanya, Kita bisa lebih, Lebih tenang, Tidur itu di waktu malam. Gitu kan. Nah, itu pilih, Waktu malam, Sholat dua rokaat, Setelah itu berdoa, Minta, Setelah itu, Jangan dulu nonton sinetron, Jangan dulu nonton rakor, Kalau ada acara tinju, Sepak bola di TV, Jangan, Jangan diselingi, Acara-acara yang lain, Langsung di, Tidur. Nah, insya Allah. Kan jawaban, Salat istiqarah juga begitu, Salah satunya adalah, Melalui, Mimpi. Begitu, Bapak, Penjelasannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, Saya mau bertanya satu masalah, Biasanya di kampung saya, Di kampung saya, Bukan di Madung, Di kampung sana, Di Cilinyi, Pak. Itu kalau ada yang mau naik haji, Berangkat haji, Itu seampir sekampung diundang, Pak. Untuk mengadakan pengajian, Istilahnya. Nah, hal-hal seperti ini, Bagaimana? Masuk ke mana? Masuk ke Ria, Atau masuk ke yang lainnya? Itu yang tadi Bapak bicarakan. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling berhak untuk menilai, Perbuatan seseorang itu, Ria atau bukannya itu Allah, ya Pak ya? Jadi saya pengen bilang begini, Ria itu, Kata Nabi SAW, Seperti semut hitam kecil, Berjalan di atas batu hitam, Di kegelapan tengah malam. Kelihatan, Pak? Dekatinya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi, Nanti begini, Pak Bu, Itu kan. Di akhirat itu, Orang-orang yang Ria itu, Dalam satu riwayat dari Nabi SAW, Itu akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan, Dan akan diminta oleh Allah, Untuk memintakan pertolongan kepada orang-orang yang dulu dimohonkan olehnya pujian. Kemudian Allah minta, Bisa enggak? Mereka itu memberikan pertolongannya kepada kamu. Karena engkau kan berharap pujiannya dari dia, Dari mereka. Bisa enggak? Itu nanti ada peristiwa seperti itu di akhirat itu, Pak Abu. Ria itu seperti itu. Makanya, Ria itu kan pembatal amal, Bapak Ibu. Pembatal amal. Kita perlu hati-hati. Minta selalu kepada Allah SWT, Nabi aja, level Nabi aja, Tadi niat hajinya seperti itu, Pak. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi aja level niat hajinya seperti itu tadi, Saya sampaikan tuh. Allahumma hujatun laria'a fi hawa la sum'ah. Ya Allah, saya niat haji. Haji yang di dalamnya tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Nabi aja doanya begitu, Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya contoh Nabi. Kalau tadi Nabi berniat, Allahumma hujatun, berarti ya Allah, saya niat haji. Nah kalau niatnya wali matu safar, ya Allah, Saya niat melaksanakan niat safar. Wali matu safar. Semoga di dalamnya tidak ada ria, tidak ada sum'ah. Bismillah, udah gitu niat. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Dan wali matu safar itu termasuk uruf ya, Pak. Uruf atau adat ya, kebiasaan yang ada nilai-nilai dakwahnya. Bagus, gitu. Kan tadi saya sampaikan, Pak Bu, itu. Mungkin Bapak ta'ala mau berangkat haji, sebetulnya Bapak ta'ala kekurangan bekalnya. Ada yang tahu, diantara jamaah yang datang menghadiri wali matu safar tuh, Sebetulnya si Bapak ta'ala beakin bekalnya, cina. Kuma habuk, cina. Orang batur salembur, piraku tenulungan, cina. Tanpa semangat Tuhan Bapak, datang ke acara wali matu safar, cina, Pak. Seperti tadi, Pak. Seperti Ali bin Al-Muafak itu. Uangnya habis. Dia sedekahkan, dia infalkan untuk membantu janda anak keempat itu tadi, Pak. Ya, jadi kembalikan kepada kita, Apapun itu amalannya, semoga niat kita tuh betul-betul lillahi ta'ala. Itu begitu, ya Pak ya. Jadi kalau masalah penilaian ria atau tidaknya, Saya nggak bisa jawab itu walau alam. Karena yang berhak menilai itu Allah SWT. Karena itu maksudnya, Amalan ruh ya, amalan hati ya, amalun kolbi gitu kan. Sir gitu kan, tersembunyi, tidak bisa diketahui. Makanya tadi di awal, saya misalkan seperti semut kecil hitam, Berjalan di atas batu hitam, di tengah kegelapan, malam gitu. Jadi susah. Ya susah. Makanya Nabi menyebutnya Ashir Kun Khovi. Ya syirik yang tersembunyi. Susah untuk diketahui. Saya mempunyai seorang ibu, Yang tinggal seorang diri gitu ya. Dia tuh punya sifat yang mungkin, Jadi teladan buat anak-anaknya gitu ya. Jadi setiap kali orang berbuat baik, Dia merasa harus baik juga. Tapi caranya, Misalnya orang ini memberikan makanan, Dia harus belikan lagi juga, beli makanan gitu. Nah suatu saat, Saya berniat, Anak saya tuh ingin, Apa, butuh modal untuk usaha. Tadinya saya berniat untuk, Menggadaikan surat, Sertifikat. Tapi, Niat saya, Saya urungkan, Karena saya berhijrah, Tidak ingin memberikan anak saya, Dengan uang riba. Karena orang tua saya mendengar, Dan butuh, Butuh uang juga, Dia menyampaikan, Mama ikut sedikit. Tadinya kan saya niatnya mau pinjam, Tapi saya urungkan. Dan itu tidak saya sampaikan kepada orang tua saya, Akhirnya saya, Bilahi ta'ala, Niat, Saya jual rumah ini, Untuk modal anak saya, Dan untuk memberi ibu saya, Walaupun cuma sedikit gitu. Tapi sampai detik ini, Saya merasa, Apa ya Pak Ustadz, Berasa jadi beban itu, Karena saya membohongi ibu saya. Saya sampaikan kepada ibu saya, Ini dari anak saya, Cucu mama, Untuk mama, Jadi tidak usah dikembalikan. Karena pada dasarnya, Kalaupun saya menyampaikan sesuatu yang, Sebetulnya, Mama saya akan mengembalikan uang itu. Jadi sampai detik ini, Mama saya tidak tahu, Kalau uang itu, Hasil dari menjual gitu. Yang jadi beban saya itu, Mama saya sampai detik ini, Selalu bertanya, Bagaimana itu rumah? Dikontrakin enggak? Rumah kosong terus, Saya bilang, Kosong mah, Biarin. Padahal itu sudah saya jual. Jadi bagaimana saya menyampaikan, Ke ibu saya Pak Ustadz, Biar ibu saya tidak, Dan saya tidak menjadi beban, Dan ibu saya pun tidak merasa, Harus mengembalikan gitu. Itu yang menjadi beban saya, Selama ini. Makasih Pak Ustadz. Ya, Bapak ibu nanti bisa buka, Surah Bani Israel, Surah Al-Isra, Surah ke, 17, Ayat 23, Sampai ayat 24, A'udzubillahimina syaitanir rajim, Wa qadar rabbuka, Alla ta'abudhu illa iya huwa biwalidaini ihsana, Ima yadluhanna indaka kibara ahaduhuma, Aw kilahuma, Falata kullahuma uff, Walatanharuma, Wa kullahuma qawlan karima, Waqfidlahuma janaha zulliminar rahmah, Wa qurrabbirhamhumakamarabbayani sagira, Di ayat 23-nya itu ada bunyi, Wa kullahuma qawlan karima, Dan katakanlah kepada kedua orang tua emu, Atau salah satu diantara kedua orang tua emu, Yang masih hidup, Qawlan karima, Perkataan yang bermanfaat, Perkataan yang baik, Perkataan yang bermanfaat, Saya akan bertanya sama ibu yang tadi bertanya, Ibu siapa tadi? Ibu Mira, Ibu Mira, Kalau ibu menjembunyikan kebenaran, Ada manfaatnya bu? Ada manfaatnya? Kalau enggak saya tanya begini, Manfaatnya apa? Kalau berita itu, Kalau cerita itu tidak ibu ceritakan, Manfaatnya apa? Ibunya tetap menerima saya, Ibu saya tidak akan berpikir untuk membalikan uang, Dan sebetulnya ibu itu, Ibunya ibu itu sebetulnya sudah tahu, Sedang nunggu ibu untuk terus terang saja, Wakullahu makaulang karima, Katakan, Yang seharusnya dikatakan yang baik itu yang bermanfaat, Mungkin dengan ibu berkata apa adanya, Sama Allah dimudahkan jalannya, Kenapa tidak? Contoh, Ada seorang perempuan, Suka kepada seorang laki-laki, Saya ambil contoh Siti Khadijah, Siti Khadijah itu Bapak Ibu semua, Benar-benar jatuh cinta kepada Rasulullah, Tapi ternyata yang mendambak Rasulullah, Untuk dijadikan suami, Itu bukan hanya Siti Khadijah, Wanita-wanita perawan, Wanita-wanita janda di Mekah, Itu semuanya suka kepada Rasulullah, Dan ingin meminang Rasulullah, Dijadikan suaminya, Tapi tidak ada yang berani berterus terang, Sampai akhirnya Siti Khadijah yang bilang, Sama pamannya Nabi Sama Abu Talib, Sampaikan maksud baikku, Aku ingin dinikahi oleh Muhammad, Apakah Nabi Muhammad kemudian menolak? Ketika Abu Talib bertanya kepada Rasulullah, Siapa wanita itu ya? Wahai pamanku, Khadijah, Kalau Khadijah aku tidak akan menolak, Kalau Khadijah aku tidak akan menolak, Jadi ceritakan saja Bu, Wakullahu maqaulang karima, Katakan, Perkataan yang baik, Perkataan yang jauh lebih bermanfaat, Bermanfaatnya dimana? Bermanfaatnya adalah, Ibu menjadi tenang, Orang tua ibu jika bermaksud membantu, Dan memang memiliki harta, Dan ada, Kenapa tidak? Kalau memang sebatas kemampuannya, Kenapa tidak? Kan jadi lebih memudahkan Bapak Ibu semua, Jadi yang ingin saya sampaikan, Wakullahu maqaulang karima, Katakan, Kata-kata yang baik, Kata-kata yang bermanfaat, Dalam hal ini, Contohnya, Kalau memang A, Katakanlah, Meskipun mungkin nantinya, Akan pahit terasa, Tetap sampaikan, Tetap sampaikan, Kecuali memang, Ada hal-hal yang, Mohon maaf sekali Bapak Ibu semua, Saya banyak menemui beberapa kasus, Tapi bagi saya, Ini kasusnya darurat, Jadi ada seorang ayah, Dia akan menikahkan putrinya, Kemudian bertemu dengan saya, Dia bercerita, Pak Reza, Saya itu mau menikahkan, Anak perempuan saya, Jadi Walina, Sahak, Ya Bapak, Tapi gini Pak Reza, Katanya, Ibunya anak-anak saya itu, Itu, Dulu sudah hamil, Lima bulan, Katanya, Masalahnya disitu, Pertanyaannya, Sahak Walina, Pak Reza, Oh bukan Bapak, Bapak mah ayah biologis, Tapi bukan ayah, Dalam aturan agama syariat kita, Jadi, Walinya bukan Bapak, Walinya siapa, Wali Hakim, Tah, Etta, Pak Reza, Anak-anak itu belum tahu, Keluarga besan juga, Calon besan belum tahu, Katanya, Nah itu, Tapi pas nikah, Di acara akad, Di gedung, Misalkan, Nah Bapak anak ayah, Tapi tidak menikahkan, Katanya, Kan malu tuh jadinya, Jadi saya harus bagaimana, Pak Reza, Katanya, Ya harus terus terang, Bilang sama anak Bapak, Sama calon besan, Karena kalau Bapak memaksakan, Menikahkan, Pernikahannya zinah itu, Tidak sah, Saya bilang, Tapi istri saya itu, Menderita penyakit jantung, Katanya, Gitu, Ya kemamun dicaritakan, Pak Reza, Katanya, Ya kalau meninggalnya, Dalam keadaan baik, Kenapa tidak, Intinya begini, Urusan dunia, Sesama Bani Adam, Selesaikan, Karena urusan dengan Allah, Jauh lebih mudah, Daripada urusan Bani Adam, Bapak Ibu semua, Udah gitu, Prinsipnya gitu, Jadi, Urusan sesama Bani Adam, Selesaikan di dunia, Jangan sampai terbawa ke akhirat, Jangan sampai terbawa ke akhirat, Itu, Urusan Bani Adam itu, Gitu ya Bu ya, Jadi, Wakullahumma kolang karima, Sampaikan, Dipilih kata-katanya, Gitu, Ditimbang-timbang dulu nih, Kata-katanya, Sampaikan, Yang baik itu baik, Dan semoga ada manfaatnya, Ketika disampaikan, Gitu aja, Jadi, Niatkannya begitu ya Bu, Jangan terbawa sugesti, Aduh, Nanti kalau disampaikan, Mama jadi begini, Wah itu belum apa-apa, Sudah sugestinya, Sudah kemana-mana, Ya itu, Sudah over thinking, Gitu ya Bu ya, Penjelasannya Bu, Assalamualaikum Ustaz, Salam, Tanya Ustaz ya, Kan, Mas Muka 5, Apa, Ada satu, Yang gak jadi haji itu, Ustaz, Karena, Ada tetangganya yang, Itu ya, Kelaparan, Jadi, Maaf, Penasaran aja gitu ya Ustaz, Gimana, Gitu kan, Sekarang itu, Banyaknya saudara-saudara kita, Itu, Ustaz, Menalami kelaparan gitu ya, Iya, Sikap, Kita itu kan, Kalau berhaji, Sudah banyak, Terus saya, Maaf, Mereka itu, Kelaparan, Kayak gitu, Yang berhaji, Ya, Baik, Sudah dapat pakainya ya, Bu Ilmi ya, Silahkan, Ya, Kalau saya, Husnuzon, Bu Ilmi, Bapak, Ibu, Semuanya, Jadi, Semoga, Jamaah, Jamaah haji kita, Baik yang dari Indonesia, Atau belahan negeri yang lainnya, Mereka berangkat haji, Dalam kenyataan, Mereka sudah menyisihkan, Sebagian harta kekayaannya, Untuk meringankan, Musibah, Ujian, Yang sedang dihadapi, Oleh saudara-saudara kita, Di Palestina gitu ya, Ya, Memang tidak sampai selesai ya, Bu ya, Karena kisah tadi itu pun, Tidak semua hartanya, Diberikan kepada, Janda-janda itu tadi kan, Ya, Hanya memang, Menjadi sedikit hartanya, Sehingga tidak cukup, Untuk dijadikan bekal, Untuk haji, Gitu kan, Itu, Begitu, Nah ini, Saya sudah hampir sebulan ini, Setiap ngisi khutbah, Jumat itu, Selalu tentang, Tentang Palestine, Tentang Palestine, Selalu itu, Saya yakin, Saya yakin ya, Di antara semua, Bantuan dalam bentuk materi, Yang paling dibutuhkan, Oleh saudara kita, Di sana itu, Yang paling dibutuhkan, Adalah, Doa, Khidmah, Khushu'u kita, Kepada Allah, Agar Allah, Berikan kesabaran, Agar Allah, Berikan keimanan, Yang kuat, Kepada saudara-saudara kita, Di sana, Saya pengen bertanya, Kepada diri saya, Sama Bapak Ibu, Semuanya, Pak Bu, Ketika, Kota Mekah, Berhasil, Ditaklukkan, Oleh Rasulullah, Pertanyaannya begini, Apakah ketika itu, Orang-orang kafir, Jumlahnya, Pasukannya, Jumlah armada perangnya, Kecanggihan, Alat perangnya, Itu semuanya, Melebihi, Jumlah pasukan, Persenjataan, Yang dimiliki oleh Rasulullah, Berserta para sahabat, Mana yang lebih hebat, Pasukan kafir, Atau pasukan Rasulullah, Pasukan kafir, Oke pertanyaan pertama, Pertanyaan kedua, Ketika Khalifatul Mu'minin, Umar bin Khattab, Berhasil menaklukkan, Palestina, Berhasil menaklukkan, Negeri Syams, Pertanyaannya begini, Adakah ketika itu, Khalifah Umar, Pasukannya, Lebih banyak, Senjatanya, Lebih kuat, Dibanding musuh, Jawabannya, Tidak, Oke, Kedua, Ketiga, Berikutnya, Ketika, Salahuddin Al-Ayubi, Berhasil menaklukkan, Palestina, Adakah pasukannya, Lebih banyak jumlahnya, Dan persenjataannya, Lebih hebat, Dibanding kaum kafir, Jawabannya tidak, Ketika, Ketika Tarik bin Ziyad, Menaklukkan Andalusia, Spanyol, Eropa, Adakah Tarik bin Ziyad, Pasukannya, Lebih banyak, Dan senjata-senjatanya, Lebih canggih, Jawabannya, Tidak, Terakhir, Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih, Berhasil menaklukkan, Menghancurkan, Benteng Konstantinopel, Adakah Sultan Al-Fatih, Dengan pasukan, Dan senjatanya, Lebih canggih, Daripada orang-orang kafir, Tidak, Tapi kenapa, Bisa menang, Ya, Karena, Murni, Pertolongan, Dan kemenangan, Itu milik Allah, Dan yang bisa, Membeli, Kemenangan Allah, Itu adalah, Iman, Iman, Para syuhada, Di sana itu, Bapak Ibu, Jadi kita doakan, Selain kita bantu, Secara materi, Kita bantu, Kuatkan, Iman, Saudara-saudara kita, Di sana, Kata Rasulullah, Jangan ditanya, Iman, Saudara kalian, Di sam itu, Iman kalian, Tidak ada apa-apanya, Dibanding, Iman mereka itu, Nah, Iman kita, Yang begini, Adanya ini, Ya, Kita bantu, Dengan doa, Bapak Ibu, Semua, Semoga, Saudara kita, Di sana itu, Dikuatkan imannya, Ya, Torik bin Ziyad, Dimenangkan oleh Allah, Sultan Muhammad Al-Patih, Dimenangkan oleh Allah, Salahuddin, Dimenangkan oleh Allah, Khalifatul Mu'minin, Umar bin Khattab, Dimenangkan oleh Allah, Futuh Mekah, Mekah ditaklukkan oleh Allah, Untuk Rasulnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Semuanya, Sebabnya apa, Iman, Kepercayaan, Yakin, Dan tetap, Sabar, Maka, Kenapa tadi, Kajian kita ini, Terkait lah tahzan, Ini kuncinya ada di niat, Dan sabar ini Bapak Ibu, Lihat tetangganya sudah berangkat, Lihat teman satu angkatannya sudah dekat, Di keluarganya adiknya sudah berangkat, Kakaknya sudah berangkat, Dirinya belum, Aswat-suwat gitu, Abi iraha, Abi iraha, Abi iraha, Dan yang lain sebagainya, Sabar, Dan yakin, Kalau sudah waktunya, Tadi, Sebagaimana, Ditolong oleh Allah pada waktunya, Bapak Ibu semua, Saya selalu meyakini, Jawaban doa, Dari Allah itu, Tidak pernah, Tapi selalu kes, Dan lebih, Itu saya selalu yakin begitu, Ketika saya minta A, Allah kasih A dan plus, Dan Allah tidak pernah kurang, Karena kalau kurang, Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, Bahkan, Kalau pun postpone, Ditunda, Allah akan balas lagi, Dengan yang lebih baik lagi, Artinya apa, Yang berbahaya itu, Adalah, Kalau doa-doa kita, Hajat kita, Harapan kita, Tidak didengar oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maka, Nabi seringkali berdoa itu, Allahumma ini, A'udhu bika, Gimana doanya, Pak Bu, Min ilmin la yangfa, Wa min kalbin la yakshak, Wa min nafsin la tasba, Wa min dakwatin, A'id du'a'i la yusma'i Allah, Aku berlindung kepadamu, Dari seruan-seruan, Dari doa-doa, Yang tidak didengar, Jadi kalau Bapak, Ibu, Saya, Kita, Satasan juga, Pak Edi juga di belakang, Kita sudah pernah berniat, Ya Allah, Semoga niat kami itu, Telah didengar oleh Engkau, Husnuzuan saja kepada Allah, Sudah didengar oleh Allah, Dan Allah sedang merencanakan, Yang terbaik, Kesempatannya kapan untuk kita, Amin, Insya Allah, Haji sekali, Mabrur insya Allah, Itu begitu, Itu, Satasan, Baik, Bu Ilmi seperti itu ya, Ya, Baik, Boleh satu terakhir ya, Silahkan, Silahkan Bu, Silahkan, Silahkan, Ini memang, Biarnya itu hanya, Bisa untuk umroh, Tapi ada yang menyampaikan, Bahwa, Niat kita, Yang tidak boleh umroh, Jadi harus wajib, Haji dulu, Bagaimana gitu, Sedangkan, Niat haji dulu, Berarti kita harus dapat, Dan harus ada, Biaya, Tambahan, Sedangkan, Biaya, Yang ada, Hanya untuk umroh, Itu bagaimana, Bagaimana, Assalamualaikum, Itu pertanyaan, Paling umum, Paling banyak gitu ya, Kalau Ibu, Bapak buka Youtube itu, Pertanyaan terkait umroh, Haji itu selalu muncul, Pertanyaan itu, Ustaz, Mana yang lebih, Umroh dulu, Atau haji dulu, Kurang lebih kan, Pertanyaannya begitu tuh, Umroh dulu, Atau haji, Dulu gitu kan, Kalau pakai hukum, Al-fikuh, Al-ulayat, Fikih, Fikih prioritas, Tentu yang wajib, Yang harus ditunaikan, Yang wajib, Yang harus ditunaikan, Gitu kan, Jadi, Kalau Ibu, Baru punya uang cukup, Untuk berangkat umroh, Dan sudah diniatkan, Ingin berangkat umroh, Karena bekalnya, Memang sudah mencukupi, Tapi kemudian, Ibu mendengar, Ada Ustaz, Misalkan, Yang memberikan nasihat, Sebaiknya, Bu, Uangnya dipakai DP saja, Untuk haji, Gitu kan, Jadi umrohnya terjadi, Gitu kan, Begitu ya Bu ya, Begitu, Saya lupa nama kitabnya, Jadi begini Pak Bu, Ibu, Bapak, Paham hukum haji badal? Haji badal? Paham gak Pak Bu? Haji badal itu, Kan ada hadisnya ya, Dimana, Ada seorang sahabat itu, Membadal, Haji ibunya, Jadi ibunya sudah berniat haji, Tapi ketika, Datang waktu haji, Ibunya sudah meninggal duluan, Betul ya, Begitu Bu ya, Itu kan ada hadisnya tuh, Maka dibadal, Oleh A, Anaknya, Nah, Sarat badal itu apa? Yang membadalnya, Harus pernah haji kan, Itu pertama, Entah itu tetangganya, Entah itu anaknya, Atau siapapun, Yang membadal itu begitu, Saratnya harus pernah, Berhaji, Itu kan begitu, Nah, Ada yang terlewatkan, Seseorang itu sama sekali, Tidak mendapat pahala haji, Meskipun dibadal, Kalau seumur hidupnya, Dia gak pernah niat, Makanya tadi, Saya singgung, Bab niat itu, Bapak, Ibu, Udah, Niat dulu, Niat, Dan minta kepada Allah, Ikhtiar, Tolong diberi jalannya, Ya Allah, Bagaimana cara nih, Saya sudah niat, Sekarang saya ingin, Istatua, Saya ingin, Bersungguh-sungguh, Taat memampukan diri, Untuk memenuhi, Kewajiban beribadah, Kepada engkau, Yaitu haji, Istatua itu artinya, Begitu bu, Berniat, Sungguh-sungguh, Agar saya mampu, Dan dimampukan oleh engkau, Untuk berangkat haji, Pada waktunya, Itu bu, Ya, Jadi, Kalau saya jawab, Kalau ibu meyakini, Ibu dimampukan oleh Allah, Dari sisi usia, Pada waktunya, Ibu bisa berangkat haji, Dengan bekal, Yang harusnya untuk umroh, Jadi untuk haji, Faf'ali, Kerjakan, Tapi kalau tidak yakin, Umroh saja dulu, Itu, Itu, Masukan dari saya, Tapi, Niat hajinya, Jangan lupa, Kita sudah buka rekening, Sudah mencicil, Tapi Allah, Mengkehendaki, Kita meninggal, Terlebih dahulu, Tapi dalam keadaan, Kita sudah berniat, Nantinya, Siapapun, Yang membadali, Ibu dapat, Pahala hajinya sempurna, Alhamdulillah, Amin, Insya Allah, Apalagi kalau sudah punya, Porsi, Jadi penting niat disini, Pak Bu, Jadi jangan sampai, Seumur, Hayat kita, Sampai wafat, Tidak niat haji, Jadi perlu itu niat haji, Dan niat haji itu, Harus, Sungguh, Sungguh, Allah maha tahu, Siapa yang diantara, Hambanya yang bersungguh-sungguh, Dengan yang tidak bersungguh-sungguh, Allah maha tahu, Yang bersungguh-sungguh, Lanah dian lahum subuh lana, Oleh Allah nanti akan diberi jalannya, Kalau kata mahfuzat, Apa saat? Iza sadakal azumu, Waduhassabilu, Jadi kalau sudah bulat, Tekat niat, Kemudian tawakal, Pasti ada jalannya, Well there is a will, There is a way, Dimana ada kemauan, Pasti ada jalan, Itu pasti itu, Nah tapi pertanyaannya adalah, Tadi betul gak niatnya, Sungguh-sungguh atau enggak, Itu masalahnya, Dan Allah maha tahu itu, Allah maha tahu, Siapa diantara hamba-hambanya, Yang tidak bersungguh-sungguh, Dan siapa yang, Bersungguh-sungguh, Allah maha tahu itu, Ya Bu, Sudah sungguh-sungguh, Tetapi aturan di Indonesia, Dimundur, 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 Itu kesabaran, Itu persis, Jawabannya begitu, Biar Allah nanti, Turunkan buat kita, Pemimpin yang adil, Semua regulasinya, Dirubah, Dipermudah oleh Allah, Subhanallah, Ya kenapa tidak, Tidak ada yang mustahil, Bagi Allah, Kan tadi saya bilang, Zikirnya Nabi Ibrahim, Itu apa kata Rasulullah, Subhanallah, Akal tidak mampu, Allah mampu, Akal tidak mampu, Allah mampu, Akal mustahil, Allah mungkin, Gitu aja Pak, Harus yakin kepada Allah, Gitu Ibu, Ibu cukup begitu Bu, Penjelasannya, Tadi Ibu yang bertanya, Baik Ibu, Bapak, Jemaah yang dirahmati Allah, Subhanallah wa ta'ala, Purna sudah, Kajian kita hari ini, Mudah-mudahan, Bermanfaat untuk kita semuanya Bu ya, Mudah-mudahan kita bisa, Mengaplikasikannya setelah, Kajian ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.